Intro Yo yo yo, apa kabu sekarang semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Likeify Oke, seperti biasa, aku dapet game baru lagi disini Game ini merupakan buatan dari seperti biasa Cina ya Cuman, ini game berjudul Meteor, Butterfly and Sword Meski bahasa Cina, tapi ini game mengenai dinasti Warrior IX Oke, langsung aja Jadi, kalau kita ngomong masalah dinasti Warrior Itu pasti kita masih ingat mengenai beberapa tokoh hero yang di PS itu Seperti Lobu, ini game baru rilis kemarin tanggal 16 Agustus Jadi, langsung aku coba Oke, aku pake karakter siapa cowok ini? Cantik sih Cina, cuman Aku cowok aja deh Aku lebih suka pake ini aja Ya, ini Assassin, pisau Oke, gas Meteor, Butterfly and Sword Keren ini Kita gas langsung Oh, itu buat menghindar Oke Karena masih awal, otomatis kita masih diajarin dulu atau mengikuti tutorialnya Oh, gak keliatan dulu, sorry Oke, untuk masalah Gameplay-nya Biasa ya Artinya, seperti RPG yang lain Tetap ada Sentuhan skill banyak gini Tapi gak ada kombinasinya ini Apa ini? Oh, buat ngelock Yap Jadi, kalau dia ngelock Tinggal di tap aja itu Target musuhnya Oke, nice Wow Asik Sudah pake senjata andalan Pake pisau Wanjir musuhnya Musuhnya Garuda Pancasila Gimana? Waduh, waduh Wanjir Pakuat banget nih musuhnya ya Oke, kita indah dulu Kenapa itu? Wow Gila Kita musuh rasa-rasa mana bisa Kita ringgit hati ya Anjir Serep banget bro Untung bisa ngindar Wanjir Oke Ah, nice Kena kontriku itu Tubang dia men Itu Oke, kita lock dulu Deketin terus Ah, sabit Nice Tosu Tosu Nice Wow Kita lewat bosnya bro Bos lantainya bro ini bro Oke, kita lock Klosos Nah Enak gak bro Ayo, rasain tuh Jir-jir tangan kosong Tangan kosong musuhnya pake pedang Emang bisa ngelain Emang bisa ngelain Emang bisa ngelain Oke, sekarang terus Oke, karena outnya masih belum keluar Otomatis Skill biasa dong Haha Nice Pertama Berhasil Wah Ini Ketemu siapa itu Ketemu siapa itu Wow Wow Ha Baru diberi nama Ihhh It's like a fight Oke Oke, kita langsung pindah tempat ini Wow Oh gitu Nice Wow Langsung di luar ini ya Wow Digoro aja langsung Jadi ini game Genre nya kayak ARPG gitu ya Artinya masih Seperti RPG biasa Kita gak bisa Kayak Elmko yang kita main Open World gitu Jadi masih mainnya itu Kita Di dungeon Atau di Sopi gila ya Sampai ngalahin bossnya Jadi ini masih masuk Di genre ARPG Oke Nice Kita langsung lawan raja ini bro Tangkes bro Anjir kuat nih Musuhnya kuat bro Dia pakai kipas Bunsir Oh nice Oke Oke nice Lagi bro Nah Berhasil Kita sudah masuk Di lobby ini ya Jadi ini kayak Action RPG biasa Ini merupakan lobby menu Dimana kalian nanti akan Membuat karakter kalian Jadi kuat disini Kita langsung aja Disini di misi Kayak ada simbol butterfly Diklik aja Ya ini Ada beberapa misi Satu Dua Tiga Sudah beres ya Terus Tiga Sekarang yang keempat Kita langsung aja Langsung aku skip aja Ya ini dia Jadi kita disuruh Melindungi teman kita Dia sedang Ketar racun Misi kita Yaitu Mengantar dia Ke tempat Yang lebih Aman Oh yuk sini bro Jangan ganggu itu Kalau berani lawan Aku aja Kita goke Gokke Dulu Nice Sekarang kita jalan ke depan Oh Gak ada Masih dari belakang bro Ada dua men Enak kan Kasian Temenku itu Dia perlu pengobatan Gas lagi men Ya itu Jadi kita fokus disini dulu Karena kita bukan tipe area Otomatis kita harus Satu persatu Ngebunuhnya Sayangkan aku gak Masih Pake pisau ya Waduh Woy Keselan Wah Ngapain lu Kalau berani musuh yang sehat ini Musuh sama Orang yang gak Sehat Oke Orang gak jelas ini ya Punya Perlindungan gitu Susah Oke Anjir Ketemu bos Lantainya men Waduh 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 Enak gak tuh ya Makan tuh Tiku Waduh 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 Sorry Aku bisa nginjar coy Giat aja nanti Ini dia Ya Kurang dikit lagi Kurang dikit lagi Nah Nice Akhirnya Dia gak kuat Terlawan kita ya Oke Stay clear Oke berhasil Kita next lagi Oh Kita diajarin Nempah ini men Oh Suruh Maka Jadi bisa Pakai tangan Tapi gak Mau lah Ngapain Oh Ini kayak Inventory nya Langsung aja Kita masuk Ke Dungeon nya Oh Ini yang terakhir Yang kelima Wah Pakai tinju bro Wah Anjir Pakai kungfu Jadi kita bisa main Waduh Yang kalah lah Terus gimana Ini kalau pakai Enggak enak Enggak Gerasa Waduh Anjir Bisa-bisa Kalah kita Kalau Bagi Oke Nice Makai pejang bro Oke Mati kau Oke Kita dilatih pakai Tengan kosong Tadi Wow Tempatnya Berubah Ini kayak Di pertengah Apa Di tengah Kota gitu Kita ikutin Kupu-kupu Seperti biasa Aku sih pakai Pedang aja Sorry bro Halo Jadi untuk finishing Kalian bisa Gunainnya Ketika Darah mereka Tinggal dikit Coba Tangan kosong Ya Wow Keren Lo Kan gak malu Nih Kalah sama Tinjuanku Oh Nah tinju Kalah dia Gimana ini guys Kita bantu aja Oke Gas Apa ini Gas Gas Jago Men Bentang Bentang Badan lo Gede Men Si Si Nah Gede Show Apa Apa Udia Keren Banget Dia pengguna Tungkap Skillnya Men Bunjir 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 Mati Kau Waduh Susannya Ampun Kurang Tiga Lagi Gas Lagi Oh Tetap Musuh Bos Manjir Coba Bisa Enggak Kakek Kukul Enggak Mempan Bro Hukus 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 Pake Hipun Ini Pake Pedang Ini Karakter Dinas Ya Yang Dulu Dia Pake Palu Itu Gak Apa Namanya Keren Jadi Kalo Deket Tembok Gitu Bisa Ninja Gitu Nempel Woy Atatimen Untung Aja Bisa Nginjar Bro Tadi Kurang Dikit Lagi Kena Malunya Kena Kena Kakek Lu Ayo Apa Dia Lari Oke Ini Final Stage Jadi Kalo Ini Berhasil Selesai Kita Langsung Menang Ini Artinya Dungeon Kita Yang Kedua Clear Terus Kemana Ini Oh Disini Oke Langsung Bunuh Dia Tidak Ada Suara Kalo Bisa Dengar Dengar Dari Belak Sikat Langsung Aja Pukulan Super Mana Bro Terbang Jelas Wow Ini Dia Radanya Pedasnya Men Bisa Nangkit Sekarang Apa Kurang Kurang Itu Main Luar Oke 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 Nice Anjir Kuat Bener Sumpah Kuat Banget Ini Orang Apakah Apakah Aku Bisa Bertahan Pemirsa Darah Aku Abis Soalnya Ya 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 Tinggal Dikit Darah Ku Ternyata Berhasil Dapat Benang Dua Aduh Anjir Tipis Banget Jadi Untuk Video kali ini Itu aja Ya Karena Kita Sudah Sampai Di Stage Dua Atau Kita Sudah Berhasil Ngeclearing Dua Dungeon Dan Ini Juga Sudah Makan Waktu Banyak Bagi Teman Teman Yang Ingin Kasih Kritik Dan Saran Silahkan Comment Di Bawah Dan Jangan Lupa Selalu Support Kami Di Mobs Like Dengan Cara Subscribe Like And Comment Oke Thank Thank you semua Jadi Ini Game Bener Bener Worth Untuk Di Download Karena Kenapa Kalian Bakal Kangen Sama Model Model Dinasti Gini Seperti Di Zamannya Dinasti Wario 9 Oke Bye And Thank You